Hai, English learners Hari ini saya akan membahas tentang narrative text atau bentuk teks cerita Untuk grade 9 I will explain the definition and the purpose of narrative text Nah, saya akan menjelaskan definisi dan tujuan teks naratif What is narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events And it tries to find the resolutions to solve the problems Jadi, in bahasa, bentuk narrative adalah sebuah cerita dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi Dan mencoba untuk menemukan pemecahan masalahnya What is the purpose of the narrative text? Apa tujuan bentuk teks naratif? Tujuan dari teks naratif adalah menghibur para pembaca dengan sebuah cerita Nah, kalian sudah tahu definisi dan tujuan dari teks naratif Pembahasan berikutnya adalah The language feature of narrative text Atau fitur bahasa dari teks naratif Number one Use past ten Disini menggunakan tensis bentuk lampau Bisa simple past ten Past continuous ten Past perfect Past perfect continuous Yang kedua Or number two Use conjunction Yaitu menggunakan kata penghubung Just like And Then After that Next Etc Dan seringkali Menggunakan kata Once upon a time One day Long time ago Long long time ago Number three Number three The first person Like I We Or the third person Like he See or they Menggunakan Kata Subjek Orang pertama Seperti saya Kami Ataupun orang ketiga Seperti dia Atau mereka Number four Use specific nouns Nah Kita menggunakan kata benda Yang spesifik Yang jelas Secara detail Kata bendanya Next Number five Use adjective And adverbs Gunakan kata sifat Dan kata keterangan Bagaimana Sudah paham Bagaimana Menulis Bagaimana Membedakan Bentuk naratif teks Dengan teks Teks yang lainnya We continue To kind of Naratif teks Kita lanjutkan ya Ke Jenis Teks Naratif Beberapa Jenis Teks Naratif Number one Is Myth Or Legend Mitos Atau Legenda For example Tangkuban Perahu Malin Kundang Sangkuryang Perambanan Temple Is one of the Myth or Legend Number two Is Fable Or Cerita Tentang Binatang Atau Hewan For example Sebagai contoh Mouse deer And crocodile The turtle The turtle The lion king Okay Next number three Is the fairy tale Adalah bentuk cerita dongeng Contohnya adalah Cinderella Snow White Pinocchio Next number four Adalah Folk tale Cerita rakyat For example Like Alibaba Golden egg And Many more The last Is Short story Atau cerita pendek Cerpen You can Make Your own Story Kalau bisa membuat cerita sendiri Dalam bentuk Teks Naratif Nah Disini Kalian sudah bisa membedakan Mana itu Legend Fable Fairy tale Folk tale Or story So you can Understand now About Kind Of Naratif Teks The next discussion Is about Generic Structures Of Naratif Teks Atau Kita bahas tentang Struktur umum Dari Teks Naratif Nah Struktur umum Dari Teks Naratif Itu Ada Empat Oke Saya akan Jelaskan Satu Persatu Number One Is Orientations Orientation Is Sets The Scene Where And When The Story Happened And Introduces The Participants Of The Story Who And What Is Involved In The Story Di Orientasi Ini Kita Akan Membahas Tentang Dimana Dan Kapan Cerita Tersebut Terjadi Dan Memperkenalkan Siapa Saja Dalam Cerita Tersebut Yang Terlibat Number Two Is Complication Tells The Beginning Of The Problems Which Leads To Decresis Or Klimaks Of The Main Participants Nah Di Complication Menceritakan Awal Permulaan Permasalahan Yang Menuju Pada Klimaks Number Number Three Is Resolution Resolution Is The Problem Is Resolved Either In Happy Ending Or In A Sad Ending Resolution Ngebahas Tentang Masalah Yang Sudah Diselesaikan Apakah Cerita Itu Berakhir Bahagia Atau Berakhir Sedih The Last Is Reorientation Or Koda This Is A Closing Remark To The Story And It Is Optional It Has Moral Lesson Advice Or Teaching From The Writer Nah The Orientation Ini Adalah Tulisan Dari Cerita Akhir Cerita Tersebut Dan Biasanya Memiliki Pelajaran Moral Nasehat Ataupun Pengajaran Dari Penulis Nah Selanjutnya Nanti Saya akan Membahas Satu Persatu Setiap Kalimat Dari Suatu Cerita The Last Discussion I have Already Explained About Generic Structure In Naratif Text Such As Orientation Complication Resolution Reorientation Now I will Show you The Sample Of Generic Structure In A Story Pembahasan Terakhir Saya sudah Menjelaskan Tentang Struktur Umum Di Teks Naratif Nah Saya akan Menunjukkan Contoh Dari Struktur Umum Di Sebuah Cerita Di Disini Saya Mengambil Judul Golden Eggs Yaitu Telur Emas Nah In the First Paragraph Dalam Paragraph Pertama Is Orientation Adalah Orientasi Berisi Apa Saja Dalam Orientasi Ada Long Time Ago Ini Adalah Time In Central China Ini Adalah Place Tempat Farmer And Hunters Adalah Participant Adalah Orang Yang Terlibat Dalam Cerita Tersebut The Second Paragraph We Talk About Complication Yaitu Permasalahan What Is The Complication A Poor Farmer Lose His Entire Livestock To Float Nah Di Permasalahan Ini Petani Yang Malang Kehilangan Seluruh Ternaknya Dikarenakan Banjir Dan Dia Pun Kelaparan Nah It is About Complication Ini Adalah Permasalahan The Third Paragraph Is About Resolution Pemecahan Masalah After He Got A Goose From Someone Ketika Dia Mendapatkan Angsa Dari Seseorang But He Got A Golden Egg Dan Dia Mendapatkan Telur Emas The Goose Only Late One Golden Egg Every Six Month Ya Jadi Angsa Ini Menetaskan Satu Telur Emas Setiap Enam Bulan Because The Farmer Was So Lazy Arogan And Sprintif Karena Petaninya Males Sombong Dan Suka Menghamburkan Uang He Lost His Patient Dia Kilangan Kesabaran Finally He Slatter His Goose Dan Dia Pun Memotong Angsa Tersebut Then He Got Nothing From His Greedness Dan Dia Tidak Mendapatkan Apapun Dari Keserakah Nya Nah Itu Adalah Resolution Deorientasi Atau Reorientation The Last Paragraf It Is A Moral Value One Who Desire More Lose All Jadi Orang Yang Mempunyai Hasrat Yang Lebih Akan Hilang Segalanya Nah Itu Adalah Akhir Dari Cerita Tersebut Bagaimana Apakah Anda Sudah Paham Tentang Cerita Golden Eggs Oke Very Good Here We Are In Activity In This Activity I Made Five Questions Based On The Story Of Golden Eggs Nah Di Aktivitas Ini Kalian Diperintahkan Untuk Menjawab Satu Sampai Lima Berdasarkan Cerita Tentang Golden Eggs Good Luck For You Thank You For Watching And Happy Learning You Ensign We You Know What